Lesti Kejora Dikutip dari channel Youtube Kobas TV pada hari Jumat, Ferry menjelaskan nantinya akan melakukan rapat serta bertemu Lesti dan Rizky Bilar untuk membahas hal ini lebih lanjut. Namun keduanya masih bentrok dengan jadwal lain. Namun, Ferry memastikan bahwa ia sudah memiliki rencana untuk memasukkan Lesti Kejora dalam jajaran pemeran utama. Ada, tapi tanggalnya belum, masih harus duduk lagi, kata Ferry. Karena kan ada info, Lesti juga masih ada konser lagi pada terhadapnya. Sudah itu, Dede juga lagi ada kontrak of ice, masih ada. Jadi harus keluar kota, jauh-jauh lagi. Ungkap Ferry. Mengaku sudah menyiapkan alur cerita untuk perang Lesti. Namun sayangnya, Ferry bungkam ketika ditanya soal karakter yang akan diperankan oleh Lesti Kejora nantinya bersama Rizky Nazar. Itu kita simpan, enggak ada yang tahu, nanti saja, sebut Ferry. Kesepakatan ini juga melibatkan Rizky Bilar sebagai suami Lesti Kejora. Ferry mengaku sudah mendiskusikan hal tersebut jauh-jauh hari. Ia juga menyebutkan bahwa Lesti begitu antusias mendengar tawaran itu. Pasalnya, Lesti mengidolakan aktor Rizky Nazar. Sudah lama, diskusi Red dari awal dan mereka mau, Dede juga pengen banget kok, hujan Ferry. Suami artis laga Erina Gaidi tersebut mengaku memilih Lesti setelah melihat kemampuan aktingnya. Ia memuji cara akting Lesti yang ternyata bisa menghayati perannya dengan baik. Lanjut ke berita selanjutnya. Lesti Kejora merengek ingin honeymoon, sentil Rizky Bilar yang gila kerja. Belum satu tahun menikah, Lesti Kejora dan Rizky Bilar sudah punya anak. Hal itu membuat pasangan tersebut belum sempat honeymoon. Akhir-akhir ini, Lesti merasa bosan dan sang suami sibuk bekerja. Ia pun merengek ke Bilar bahwa ia ingin staycation di hotel. Tapi permintaan Lesti justru diledak oleh Rizky Bilar. Setelah kesen kodi hotel, puja Rizky Bilar dilansir dari Kenor Ngetuk Leslar Entertainment. Ternyata, permintaan Lesti itu adalah kode ingin minta liburan, itu namanya kode, kata Lesti. Lentas, Bilar pun bertanya kepada istrinya ingin liburan berapa hari. Tak sebentar, Lesti ingin liburan selama dua minggu. Mendengar permintaan Lesti, Bilar pun langsung kepikiran dengan pekerjaan. Jika berlibur sampai dua minggu, pria 26 tahun itu takut pekerjaannya di terserah. Enggak kerja dong, celetuk bilang, ya gak usah muluk-muluklah, sangut Lesti. Lesti pun berusaha meyakinkan suaminya bahwa ia butuh refreshing sejenak. Terlebih, setelah melahirkan, ia merasa penat dan lelah. Kan kita nginep di hotel, kalau cuma ada acara doang, sekali-sekali lah, honeymoon dong, refreshing, ketus Lesti. Mendengar rengekan Lesti, bila pun agunya menitujui. Siap, saya mekerja buat ibu bumbot, bungkas gila. Lanjut ke berita selanjutnya. Ikut terseret, Lesti Kejora dan Rizki Bilar panik ditanya soal amplop hadiah pernikahan dari Doni Salmanan. Isinya berapa? Doni Salmanan tengah tersandung kasus penipuan investasi melalui aplikasi kompleks. Jumlah uang di rekeningnya kini sudah dibekukan dan rumah kediamannya telah disita polisi. Sejumlah aks Indonesia dikabarkan ikut terseret, termasuk Lesti Kejora dan Rizki Bilar. Lantaran diduga menerima uang hasil kejahatan Doni Salmanan. Sebelumnya, Doni Salmanan diketahui memberi amplop tebak sebagai hadiah pernikahan untuk Rizki Bilar dan Lesti Kejora. Amplop tersebut diduga berisi uang hasil penipuan Doni. Mendanggapi hal tersebut, Rizki Bilar dan Lesti Kejora tampak panik saat ditanya soal kasus Doni Salmanan. Hal tersebut terungkap dalam video yang diunggah di channel Youtube Selep On Game News. Saat dicecar pertanyaan oleh awak media, Lesti tampak tersenyum bingung dan tidak tahu harus menjawab apa. Sementara itu, Rizki Bilar kelisah dan berusaha menghindari pertanyaan tersebut. Suami biduan itu mengatakan bahwa dirinya enggak mengikuti perkembangan kasus penipuan Doni Salmanan karena sibuk dengan usaha yang digelutinya. Jadi, Rizki Bilar enggak bisa berkomentar banyak. Terima kasih telah menonton!